Kali ini kita akan membahas P3SPS mengenai nilai-nilai kesukuan, agama, ras, dan antar golongan Lembaga penyiar sudah sepatut dan sewajarnya harus menghormati peraturan yang dibuat oleh KPI yaitu ada pada nomor 1.03.2012.6-8 Peraturan itu sendiri dibuat oleh KPI agar tidak ada salah satu dari pihak yang merasa terkucilkan baik itu dari dalam segi agama, sosial gender, golongan, ras, dan budaya itu semua dibuat oleh KPI agar lembaga penyiar tidak semena-mena ataupun mengucilkan agama, ras, budaya, jenis kelamin, ataupun sosial ekonomi Seseorang Isi yang ditapkan peraturan oleh KPI itu terdapat pasal 6 Lembaga penyiar wajib menghormati perbedaan suku, agama, ras, antar golongan yang mencakup keberagaman, budaya, usia, gender, kehidupan sosial, ekonomi Pasal 7 Lembaga penyiar tidak boleh menyajikan program yang merendahkan atau melecehkan suku Pasal 8 dikatakan lembaga penyiar dalam produksi penyiaran sebuah program siaran televisi yang berisi tentang keunikan suatu budaya, kehidupan sosial budaya tertentu Wajib mempertimbangkan keunikan muncul ketidaknyamanan kalayak dari program tersebut Isi yang ditapkan peraturan oleh KPI itu terdapat pasal 6 Lembaga penyiar wajib menghormati perbedaan suku, agama, ras, antar golongan yang mencakup keberagaman, budaya, usia, gender, kehidupan sosial, ekonomi Pasal 7 Lembaga penyiar tidak boleh menyajikan program yang merendahkan atau melecehkan suku Pasal 8 dikatakan lembaga penyiar dalam produksi penyiaran sebuah program siaran televisi yang berisi tentang keunikan suatu budaya, kehidupan sosial budaya tertentu wajib mempertimbangkan keunikan muncul ketidaknyamanan kalayak dari program tersebut Ada program-program yang tidak sesuai dengan PTSPS Salah satunya adalah ILC Yang dimana ada pembahasan mengenai bahwa kitab suci itu adalah fiksi Dua bulan ini kata fiksi itu menjadi kata yang buruk Kitab suci fiksi atau bukan? Siapa yang berani jawab? Kalau saya pakai definisi bahwa fiksi itu mengaktifkan imajinasi Kitab suci itu adalah fiksi Tentu saja dari pernyataan Rocky Goring tersebut Yang berada di program ILC Yang mengatakan bahwa kitab suci itu adalah fiksi Mendapat reaksi dari masyarakat di Indonesia Yang dimana masyarakat Indonesia itu sendiri Tidak setuju mengenai pernyataan Rocky Gerung Dan masyarakat ingin memprotes Atas pernyataan Rocky Gerung tersebut Program ILC harusnya memperhatikan peraturan PTGSPS Yang berada di pasal 7 Yaitu lembaga penyeran tidak boleh menyajikan program Yang merendahkan, mempertentangkan, melecehkan Suku, agama, ras dan antar golongan Yang mencakup keberagaman budaya, usia ataupun gender Yang dimana ILC harusnya menyajikan muatan Yang berisi perbedaan pandangan Dalam agama tertentu secara berhati-hati Berimbang, tidak berpihak Dengan narasumber yang berkomenten Terdapat juga program yang mengikuti aturan Yang ditetapkan oleh KPI di PTGSPS Yaitu bocah petualang dengan judul Si Pewaris Adat Mentawai Program si bocah petualang ini sudah memenuhi peraturan PTGSPS dari KPI Yaitu tidak menyinggung, merendahkan, ataupun menghina Suku dan budaya dari Mentawai tersebut Terima kasih telah menonton!